Intro Assalamualaikum Saya buruh yang bekerja di PT Setiap tanggal 5 saya gajian Namun pada bulan Mei kemarin PT telat membayar gaji karyawannya Gaji kami dibayar tanggal 15 pada bulan Juni Ternyata PT membayar denda karena telat membayar gaji karyawannya bulan Mei kemarin Bolehkah saya memakai uang denda tersebut? Apakah hukum denda ini sama dengan riba Buya? Terima kasih Buya atas jawabannya Sebentar, bukankah yang ngasih gaji Anda adalah PT? Mungkin bahasanya bukan denda Mungkin kompensasi karena selama itu telat Kalau denda, denda itu Anda yang minta denda mestinya Dan denda tidak ada, denda uang tidak ada Mungkin bahasanya salah ya, mohon maaf ya mungkin Saya tidak tahu betul karena PT terlambat memberi gaji kepada Anda Kemudian PT membayar denda Kenapa harus pakai bahasa denda? Kenapa tidak dimaknai PT memberi kompensasi Penyesalan tanda maaf karena bulan ini gajinya terlambat Kalau kompensasi semacam itu sah-sah saja Kalau denda dan betul uang tidak ada Saya tidak tahu masalahnya itu kaki dati kompensasi Jika salah mohon diluruskan nanti Sepertinya kami tahu PT yang ngasih gaji Telat PT yang ngasih gaji Kemudian karena dia telat mungkin menyesal Memberi kompensasi ditambah Kalau memang itu kompensasi sah Anda mengambilnya Karena pemberian dari mereka Bukan denda itu Tapi kalau ternyata bentuknya denda Denda dari mana Allah alam Pemahaman kami semacam ini Kalau salah pemahaman kami tentu jawaban pasti salah Karena tidak benar Jadi sesuai dengan pemahaman kami Itu bukan denda Tapi itu kompensasi yang diberikan Sebagai bentuk penyesalan PT Yang telah terlambat memberikan gaji bulan ini Kalau itu adalah sah Anda ambil Bukan Anda yang menuntutkan Kalau Anda menuntut Namanya Anda mendenda mereka Itu yang tidak boleh Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan Yang halal Setelah Anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW D calidad Allah wa alihi wa alihi Wa sahbihi wa salam Terima kasih.